tidak ada bandara Menteri Penghubungan mengatakan Sikawang sebagai satu destinasi wisata yang potensial harus memiliki bandara hal ini dapat 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 saat ini sudah ada 4 di Indonesia di Indonesia sudah ada 4 yang sudah keluar PP-nya daerah mana saja Pak? Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung ada Morotai dan ada satu lagi yang di Mandalika itu 4-4 itu sudah dikeluarkan PP-nya dan sudah diresmikan oleh Pak Presiden beroperasinya kek ini dampak positif dari kek ini apa Pak? dampak positifnya kita lihat contohnya adalah di Mandalika itu sekitar Mandalika itu sudah maju pesat perekonomiannya dan juga di Mandalika juga akan ada yang namanya akan dibangun motor GB jadi dengan adanya motor GB nanti dilakukan di Indonesia kita juga sudah pasti tahu bahwa kunjungan wisatawan akan tinggi dan dampak perekonomian juga akan lebih tinggi kalau di contoh di Mandalika investornya dari mana Pak? investor dari yang di Mandalika itu ada dari hotel Pulman ada Pulman juga membangun hotel yang berkapasitas bintang 5 Brunei juga akan masuk akan membangun resort di sana dan motor GB ini juga kan dari luar negeri juga nih ini juga dari luar seperti itu Pak Singkawang kan kota parwisata apakah sangat layak kayak ini dikembangkan di kota ini Pak sedangkan luas lahannya saya kira sangat layak juga kenapa? karena seperti yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi bahwa Singkawang ini kan transit kota transit jadi kalau sangat-sangat strategis jadi dengan adanya lokasi yang strategis ini itu sangat memungkinkan untuk kita bangun kita ciptakan kawasan ekonomi khusus yang parwisata supaya orang yang datang ke sini tidak hanya lewat tetapi menikmati suasana Singkawang menikmati yang namanya budaya-budaya di Singkawang karena kita tahu persis bahwa budaya di Singkawang ini sangat baik dan salah satunya adalah Cap Gome itu kan sudah sangat lama dan sudah mendunia itu dan juga salah satu event tahunan yang sudah masuk ke dalam kalender event nasional Pak tadi Kementerian Mendesah ada tim percepatan parwisata itu tujuannya Pak? kira gini maksud daripada tim percepatan ini kami harapkan adalah adanya nantinya sinergitas antara dinas-dinas yang terkait kalau misalnya memang selama ini dinas parwisata berdiri sendiri jalan sendiri mengembangkan parwisata tadi juga katanya dari perumahan dinas perumahan juga kan membangun yang namanya desa wisata dan sebagainya ini kan sendiri-sendiri mudah-mudahan diharapkan dengan adanya tim percepatan ini ada satu kesatuan ada satu visi mereka satu misi yang dibawah satu komando Pak Ibu Wali Kota bahwa ini loh kita bangun parwisata semuanya semua dinas-dinas itu mengacu kepada satu visi itu seperti itu satu, dua, tiga disinggalkan Pak Ibu Wali Kota oke bahasa Pak Caman apa namanya Pak Payu Pak Payu itu ada dipikir-pikir itu kalau kita kan ada simbol namanya itu ada gedung 4 ada tanggung 4 selaku asyik investasi parwisata yang mewakilkan kepada saya dalam hal ini saya ada kepala bidang investasi desainasi prioritas yang membawa 10 DPP maksud kegiatan ini adalah meeksekusi atau setelah kunjungan Pak Menpar pada saat pesi pacap gomeh yang lalu beliau mengatakan bahwa tolong singkawang diprioritaskan membentuk KK berdasarkan itulah kami mendapatkan mandat dari Pak Deputi Pak Daneng Disyaratmen dan Pak Hengki untuk mendampingi Pak Arudisyaan sebagai nabumber untuk menjelaskan apa dan bagaimana sih yang namanya KEK Pariwisata jadi intinya di kami itu ketika Pak Menteri mengunjungi suatu kawasan atau suatu wilayah itu menjadi beban kami dibawahnya untuk menindaklanjuti Pak jadi memang betul jadi tadi Pak Menteri itu rencananya kalau TKP akan membuat 100 kek di tahun 2000 di pemerintahan beliau lah di tahun 2019 atau gimana Pak? ya tahun 2019 ke atas tapi dia menginginkan kan kita mungkin gak tau ya yang kabinet baru ini masa jabatan lah tapi sekarang pun dibawah beliau juga sudah banyak pengusulan kekek baru Pak tadi sudah ada 4 kek ada lagi tambahan yang dalam waktu dekat di PP ada 9 ada lagi 7 yang sudah di dalam pengusulan saya harapkan saya harapkan segera Singkawang kami tunggu bekas-bekasnya yang tadi Pak Rudy juga bilang perlu dibentuk tim percepatan buat menjembatani pertemuan-pertemuan antara tim percepatan KAIK Singkawang dan tim dari Jakarta tim dari pusat karena kami sendiri tidak bekerja sendiri Pak kami mempunyai Sekretariat Dewan Kek Nasional di bawah Kemenko Perekonomian yang anggotanya ada dari Kementerian Padusata ada deadline gak Pak untuk Singkawang? ya Pak Cok kami menunggu secepatnya berkasnya Pak kembali kepada Pemda Pak dalam hal ini di balik kota dan jajarannya OPD-OPD dan ya seharusnya seharusnya di motor Pak Kadis Polranya Pak Kek ini dimulai tahun berapa Pak? yang sekali itu sekadarannya untuk mencanakan pembangunan pandan udara baru di Kementerian Singkawang kemudian ada wajaran memenuhkan jalan tol konten kemudian untuk aksesibilitas waktu tempuh dari Pondana ke Singkawang adalah relatif mudah sekitar lebih kurang 3 jam setengah sampai 4 jam yang masih dalam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati